Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Tiada campur tangan luar untuk selamatkan UMNO, kata Zahid Hamidi. Berita penuh. Tiada campur tangan luar daripada mana-mana pihak untuk menyelamatkan UMNO daripada dibatalkan pendaftarannya. Berikutan usul pati itu menghalang pertandingan dua jawatan tertingginya dalam pemilihan akan datang, kata Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi. Bercakap dalam sidang akbar di dawan rakyat hari ini, Zahid Hamidi berkata, usul kontroversi berkenaan diputuskan oleh Perimpunan Agung UMNO dari 2022 yang mempunyai kuasa tertinggi dalam pati. Namun, apabila Perimpunan Agung UMNO sudah buat keputusan dan keputusan itu diterima lebih 95% perwakilan, maka kita masih santuni aduan yang dibuat oleh dua alih UMNO itu. Kita rasakan ini bukan soal campur tangan pihak luar, tetapi ini suatu klausa Akta Pertubuhan 1966 yang antara lain bahwa Ros perlu berikan keabsahan terhadap sesuatu keputusan. Ini kita terima, karena ia akta diluluskan oleh Parlimen, katanya, kepada pemerintah di Parlimen hari ini. Kenyataan Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat selepas bekas naib Presiden UMNO, Hishamuddin Husin, mendakwa pati itu mengheret Menteri Dalam Negeri Saifuri Nansushion Ismail dalam isu pembatalan pendaftarannya. Menuruti ruangan komen video yang disiarkan oleh bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin di Instagram pada selasa lalu, Hishamuddin mencadangkan Zahid dan mereka yang sehaluan dengannya memecat Khairi daripada pati sebagai langkah awal memelihara kedudukan masing-masing. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid Hamidi berkata ia merupakan pendapat pribadi, namun mengingatkan mereka yang membuat dakwaan, sedemikian bahawa Seksyen 70 Akta Pertubuhan 1976 adalah akta yang diluluskan oleh parlimen. Seperti yang disebut oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin, jika ada yang tidak berpuas hati dengan keputusan itu, mereka boleh membuat aduan dan membawanya ke mahkamah, katanya. Semalam, Saifuddin berkata sekiranya alih UMNO yang membawa isu berkenaan kepada Ross sebelum ini tidak berpuas hati dengan keputusan itu, mereka boleh membawanya ke mahkamah. Dia menjawab soalan beberapa alih parlimen ketika perbahasan Belajauan 2023 yang mempertikaikan keputusannya menggunakan Seksyen 70 Undang-Undang Berkenaan untuk mengecualikan Seksyen 13-1-C-4 daripada digunakan terhadap UMNO. Seksyen 70 Akta itu memberi kuasa secara khusus kepada Menteri untuk menggunakan budi bicaranya bagi mengecualikan mana-mana pertubuhan yang didatarkan di bawah akta pertubuhan daripada semua atau mana-mana peruntukan akta tersebut. Pada selasa lalu, setiausaha agung pas Takiyuddin Hassan, Kota Baharu, Perikatan Nasional meminta kepastian sama ada surat Ross yang dikatakan bocor kepada UMNO baru-baru ini adalah sahih. Menurut surat yang tersebar secara meluas di internet, Ross menggesah. UMNO mengambil langkah pembetulan kerana keputusan menghalang pemilihan dua jawatan ketinggi itu adalah tidak sah. Takiyuddin juga menuntut Saifuddin menjelaskan rasional di sebalik memberi pengecualian kepada UMNO. Selain memberi amaran bahwa ia bakal menjadi duluan yang buruk. Bagaimanapun Saifuddin ketika di Dewan Rakyat semalam enggan menjawab isu mengenai surat itu dan sebaliknya meminta sekali legai kepada mereka yang tidak berpuas hati supaya mereka membawa perkara itu ke mahkamah.